Kami senang bekerja, memberitakan Injil Beri mengabarkan Injil, terkotakun dan lembah Bekerja dengan serba tenaga, sampai dunia penuh dengan kram Tetangnya yang mulia yang menderita, agar manusia dibenarkan Selanjutnya, Pak Kristus, kerja cinta dan setia kami Selanjutnya, Pak Kristus, pujian, hormat dan sembah Selanjutnya, Pak Kristus, yang berkorban buat kita Dengan syukur kami nyanyi seorang seramanya Buat Kristus, selanjutnya, Pak Kristus Kerja cinta dan setia kami Selanjutnya, Pak Kristus, pujian, hormat dan sembah Selanjutnya, Pak Kristus, yang berkorban buat kita Dengan syukur kami nyanyi seorang Selamanya buat Kristus Selamat pagi kepada kita semua Pembahasan kita di pasal Markus 10 Ada, pembahasannya ada tujuh item disini Saya bacakan tujuh itemnya di garis besarnya Perceraian, Yesus memberkati anak-anak Orang kaya, sukan masuk kerajaan surga Upah mengikut Yesus, memberi tahuan ketiga Tentang penderitaan Yesus Permintan Yaakobus dan Yohanes bukan memerintah Melainkan, melayani Yesus menyembuhkan Bartomeus Baik, sebetulnya mengenai perceraian ini Karena belum pernah bercerai ya Jadi, saya hanya mengupas sedikit saja Diliput lagi kan Jadi, di ayat Dari ayat 1 sampai 10 Disini penekanannya ada di ayat 3 Sampai ke ayat 11 Dimana dikatakan Tetapi jawabnya kepada mereka Kepada mereka Apa perintah Musa kepada kamu Jawab mereka Musa memberi izin untuk mencerai Kanya dengan membuat surat cerai Sebab Pada awal dunia alam Menjadikan mereka laki-laki dan perempuan Sebab itu Laki-laki akan meninggalkan ayahnya Dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga Keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka Bukan lagi dua Melainkan satu Sudah jelas sekali ya Dua menjadi satu Dua menjadi satu Bukan berarti satu wanita dengan satu pria Tetapi Menyatukan satu keluarga dengan keluarga yang satu lagi Baik istri, pihak istri maupun apa Pihak suami Lalu katanya kepadanya Barang siapa menceraikan istrinya Lalu kawin dengan perempuan lain Ia hidup dalam perjinahan terhadap istrinya itu Dan jika istrinya menceraikan suaminya Dan kawin dengan laki-laki lain Ia berbuat jinah Jadi ini kata-kata Alkitab ya Kalau istrinya meninggalkan suami Dan kawin dengan Suami yang lain Ia sama saja Pak Berbuat jinah Yang saya belum tahu itu Berbuat jinah ini Ketika seorang istri kawin dengan suami yang lain Apakah dia menyandang status berjinah terus Atau bagaimana Itu yang saya belum tahu Dan sebaliknya Kepada suami Apakah dia berstatus berjinah terus Ketika ia mengawini istri yang lain Jadi sudah banyak sekali yang kita dapati Bukan hanya di kalangan Kalangan Muslim atau kalangan Kristen Bahkan kalangan Advent pun sudah banyak yang kayak begini Yang suka dengan istri lain Juga suka dengan suami lain Jadi kalau jika kita melakukan Yang tidak sesuai dengan kata-kata Alkitab tersebut Maka kita disebut statusnya berjinah Kalau sudah statusnya berjinah Ya konotasinya sangat apa Kasar ya Berjinah Sedangkan kita dalam pemikiran kita Mengingini orang lain itu aja Sudah berjinah Apalagi ini mengawini Istri yang lain Wanita yang lain Dengan lelaki yang lain Dan begitu juga yang saya Lihat disini yang ayat yang bagus sekali Sebab itu laki-laki Akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Ini sangat bagus ya penekanan ini kepada Kita yang berkeluarga ya Kalau kita sudah menikah Kalau bisa Jangan pula kita tinggal sama Orang tua kita atau mertua kita Kalau bisa Sebisa mungkin kita Kalau sudah bersatu Ya berdiri sendiri atau mandiri Karena Dikatakan Karena itu Apa yang telah dipersatukan Allah Tidak boleh diceraikan Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka bukan lagi dua Melainkan satu Kalau melainkan satu berarti harus mandiri Di dalam apa Di dalam Mengarungi batera rumah tangga Bukan harus apa Harus dengan Orang tua Atau mertua Kita tinggal bersamaan Karena di dalam Bersama itu Banyak sekali apa Banyak sekali problema Atau akan terjadi suatu masalah Tetapi kalau kita berdiri sendiri Apapun masalah yang ada di dalam Rumah tangga kita Pasti akan apa Akan kita dapat selesaikan Hanya berdua Tidak bisa ada Yang apa Yang lain Mengenai untuk Judul perceraian tersebut Mungkin Hanya bisa Saya mengupas sampai disitu Dan mengenai Yesus memberkati Anak-anak Ayat yang Sangat bagus di Yesus memberkati anak-anak ini Terdapat di Ayat 14 Ketika Yesus melihat hal itu Ia marah dan berkata Kepada mereka Biarkan anak-anak itu Datang kepadaku Jangan menghalang-halangi mereka Sebab orang-orang yang Seperti itulah Yang mempunyai Kerajaan Allah Jelas ya Kata-katanya ini Jangan menghalang-halangi mereka Sebab orang-orang yang Seperti itulah Yang mempunyai Kerajaan Allah Kenapa Yesus Memberi Perumpamaan Anak-anak Kenapa Yesus Tidak memberi Perumpamaan kepada Orang tua Atau anak muda Kenapa anak-anak Kita tahu Karakter anak-anak itu apa Mudah memaafkan Ribut sebentar Berteman kembali Jadi Kita sebagai Yang lebih Tua atau dituakan Kalau sifat kita tidak Bisa seperti anak-anak Bagaimana kita mau memuari siapa Kerajaan surga Sebentar-sebentar Tersinggung Kata-kata yang tidak Enak Didengar Tersinggung Tidak bisa Dimaafkan Ada satu Miskomunikasi Langsung Dendam Dipendam Dalam hati Bagaimana Cara kita Supaya mendapatkan Kerajaan surga Seperti Yesus katakan Seperti Anak-anak Yang mempunyai Kerajaan Allah Kalau kita Kelakuan kita Tidak seperti anak-anak Maka Kenapa Mustahil bagi kita Kenapa Suka atau saling Memaafkan Di dalam Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Kenapa Judul yang dikatakan Orang kaya Sukar masuk Kerajaan surga Ada Ayat yang Saya lihat Di sini Ayat 25 Kenapa Kenapa Lebih mudah Seekor Unta Melewati Lobang Jarum Daripada Seorang Kaya Masuk Dalam Kerajaan Allah Yesus Memandang Mereka Dan berkata Bagi manusia Hal itu Tidak Mungkin Tetapi Bukan demikian Bagi Allah Sebab Segala Sesuatu Adalah Mungkin Bagi Allah Kenapa Yesus Memberikan Suatu Amaran Masih Lebih Apa Masih Lebih Bisa Unta Masuk Lubang Jarum Dibanding Orang kaya Yang Masuk Surga Kira-kira Apa Maksud Tuhan Yesus Itu Memberi Perumpamaan Kepada Kita Jadi Apa Yang Tidak Mungkin Dikatakan Di sini Tidak Mungkin Tetapi Bukan Demikian Bagi Allah Sebab Segala Sesuatu Adalah Mungkin Bagi Allah Jelas Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Tak Ada Yang Tak Mungkin Jadi Jelas Lagu Itu Jadi Lagu Itu Juga Membuat Kita Bagaimana Yang Dilakukan Dalam Firman Tersebut Memang Benar Sesuatu Yang Yang Kita Pikirkan Tidak Mungkin Bagi Allah Itu Pasti Mungkin Bayangkan Kalau Seekor Unta Masuk Lubang Jarum Kalau Pemikiran Manusia Tidak Akan Mungkin Tetapi Bagi Tuhan Mungkin Bagaimana Caranya Kita Supaya Bisa Masuk Dan Bisa Diselamatkan Seperti Seekor Unta Pilihan Kita Hanya Dua Mau Seperti Unta Atau Mau Seperti Orang Kaya Hanya Kita Yang Tahu Posisi Kita Dimana Kita Tidak Bisa Melihat Kenapa Kenapa Tidak Bisa Saya Seperti Unta Masuk Lubang Jarum Sebab Dikatakan Orang Kaya Yang Yang Masuk Kerajaan Surga Tidak Akan Bisa Dikatakan Sukar Masuk Kerajaan Allah Kenapa Orang Kaya Sukar Masuk Kerajaan Allah Di Dalam Rumah Mba Inesis Tersebut Kenapa Dalam Pelajaran Sekolah Sabat Kita Minggu Kemarin Katakan Dimana Hartamu Berada Disitu Hatimu Berada Kenapa Yesus Memberikan Suatu Statement Dimana Hartamu Berada Disitu Hatimu Berada Karena Dari segi Kemanusiaan Kita Pasti Manusia Itu Selalu Memikirkan Materi Tidak Memikirkan Surgawi Yang Dia Pikirkan Bagaimana Saya Kedepan Bagaimana Masa Depan Saya Tidak Memikirkan Bagaimana Saya Dekat Dengan Yesus Bagaimana Saya Lebih Berubah Seperti Pohon Apa Pohon Pohon Natal Kalau kita Lihat Pohon Natal Itu Bagaimana Bentuknya Kalau Sudah Begini Naik Begini Naik Jadi Kalau Kita Sudah Jatuh Naik Jatuh Lagi Naik Lagi Sampai Apa Di Ujung Puncaknya Pohon Itu Disitulah Keimanan Kita Hampir Menyamai Siapa Yesus Kalau kita Bisa Seperti itu Mungkin Kita Seperti Untah Bisa Masuk Di Dalam Lubang 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 Jarum Upah Mengikut Yesus Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Setiap Orang Karena Aku Dan Karena Injil Meninggalkan Rumah Saudaranya Laki-laki Atau Saudaranya Perempuan Ibunya Atau Bapaknya Anak-anaknya Atau Ladangnya Orang Itu Sekarang Pada Masa Ini Juga Akan Menerima Kembali Seratus Kali Lipat Rumah Saudara Laki-laki Saudara Perempuan Ibu Dan Anak Sekalipun Disertai Berbagai Penganiayaan Dan Pada Zaman Yang Akan Datang Ia Akan Menerima Hidup Yang Kekal Sepertinya Statement Ini Kontra Bagi Kita Atau Bagi Saya Dimana Dikatakan Meninggalkan Rumah Saudara Laki-laki Atau Saudara Perempuan Demi Siapa Demi Aku Aku Itu Siapa Tuhan Kita Yesus Kristus Apakah Kita Bisa Meninggalkan Rumah Harta Kita Istri Kita Anak Kita Demi Apa Pelayanan Disini Pelayanan Yang ditekankan Saya Lihat Apakah Kita Mau Meninggalkan Tidak Mungkin Makan Apa Anak Saya Nanti Kalau Saya Tinggalkan Ini Hanya Melayani Bagaimana Kedepannya Keluarga Saya Atau Bagaimana Kedepannya Ibu Saya Yang Telah Menyokolahkan Saya Padahal Sekolah Tinggi-tinggi Untuk Apa Supaya Apa Kedepannya Masa Depannya Bagus Bagaimana Dengan Orang Tua Jika Ada Anak Yang Mau Melayani Tuhan Tetapi Kita Batasi Begitu Juga Dengan Kita Sendiri Kalau Kita Mau Melayani Ada Keluarga Yang Membatasi Untuk Apa Apa Bagaimana Kita Kita Harus Melihat Janji Tuhan Dikatakan Barang Siapa Yang Meninggalkan Demi Aku Baik Penganyayaan Atau Yang Akan Datang Ia Akan Menerima Apa Hidup Yang Yang Kekal Itu Janji Itu Janji Janji Tuhan Kalau Orang Yang Yang Mau Melayani Dia Dikatakan Disini Yang Permintaan Seorang Nabi Yakobus Dan Yohanes Bukan Menerima Melainkan Apa Melayani Tetapi Kata Yesus Kepada Mereka Kamu Tidak Tahu Ayat 38 Kamu Tidak Tahu Apa Yang Kamu Minta Dapatkah Kamu Meminum Cawan Yang Harus Kuminum Dan Dibaptis Dengan Baptisan Yang Harus Kuterima Ayat 40 Tetapi Hal duduk Di sebelah Kananku Atau Di sebelah Kiriku Aku Tidak Berhak Memberikannya Itu Akan Memberikan Kepada Orang-orang Bagi Siapa Itu Telah Disediakan Dimana Di dalam Cerita ini Yakobus Dan Yohanes Meminta Kepada Yesus Kiranya Engkau Mengabulkan Permintaan Kami Kami Yaitu Apa Perkenankan Kami Duduk Dalam Kemuliaan Mu Kelak Yang Seorang Lagi Sebelah Kanan Mu Dan Yang Sebelah Di Kirimu Jadi Kalau Disini Dalam Perkataan Ayat 40 Tetapi Hal Duduk Di Sebelah Kananku Dan Atau Di Sebelah Kiriku Aku Tidak Berhak Memberikannya Itu Akan Diberikan Kepada Orang-orang Bagi Siapa Itu Telah Disediakan Jadi Kadang Manusia Itu Apa Meminta Sesuatu Yang Tidak Ia Bisa Pikirkan Artinya Sebelah Kanan Seakan Akan Dia Mau Kedudukan Yang Apa Yang Lebih Tinggi Yesus Mengartikan Apalah Arti Suatu Kedudukan Kalau Itu Membinasakan Apa Membinasakan Kita Dikatakan Diberikannya Suatu Kedudukan Kepada Orang Yang Telah Disediakan Yang Telah Disediakan Untuk Siapa Ayat 43 Barang Siapa Ingin Menjadi Besar Antara Kamu Hendaklah Ia Menjadi Pelayanmu Dan Barang Siapa Ingin Menjadi Yang Ter Kemuka Diantara Kamu Hendaklah Ia Menjadi Hamba Untuk Semuanya Kalau Anak Manusia Juga Datang Bukan Untuk Dilayani Melainkan Untuk Melayani Dan Untuk Memberikan Nyawanya Menjadi Tebusan Bagi Banyak Orang Jawaban Dari Itu Ialah Di Ayat 44 Dan 45 Kalau Kita Ingin Besar Kita Harus Menjadi Apa Pelayan Dulu Bagaimana Kita Menjadi Besar Kita Belum Pernah Melayani Begitu Juga Bagaimana Supaya Kita Menjadi Terkemuka Maksudnya Terkenal Di Banyak Orang Tetapi Kita Belum Bisa Menjadi Apa Hamba Bagaimana Bisa Dari Kedua Kriteria Itu Kalau Kita Belum Betul Betul Melayani Pekerjaan Tuhan Dengan Apa Dengan Tulus Bagaimana Kita Mau Mendapatkan Suatu Kedudukan Mudah Mudah Kita Dapat Kedudukan Di Dunia Dan Kerajaan Surga Tetapi Kalau Tidak Dapat Dua Duanya Apa Yang Mau Kita Dapat Yaitu Suatu Apa Kebinasaan Baiklah Kita Melayani Dan Menjadi Hamba Seperti Yesus Juga Datang Ke Dunia Ini Untuk Melayani Dan Memberikan Nyawanya Untuk Tebusan Bagi Banyak Orang Dan Bukan Untuk Dilayani Dimana Di Judul yang ketujuh Yang terakhir Dimana Yesus Menyembuhkan Bertumius Disini Saya Membaca Saya Mencoba Menutup Mata Bagaimana Seorang Buta Yakin Dan Percaya Ia Dapat Disembuhkan Bagaimana Dengan Mata Kita Yang Tidak Buta Apakah Kita Mempunyai Suatu Iman Karena Imanmu Maka Engkau Akan Apa Diselamatkan Apa Yang Engkau Kehendaki Supaya Aku Perbuat Bagimu Jawab Orang Buta Itu Rabuni Supaya Aku Dapat Melihat Lalu Kata Yesus Kepadanya Pergilah Imanmu Telah Menyelamatkan Engkau Pada Saat Itu Juga Ia Melihat Lalu Ia Mengikuti Yesus Dalam Perjalanannya Jadi Pernah Anda Berpikir Kalau Orang Buta Ia Menggunakan Berapa Indra Yang Harus Dia Gunakan Seluruhnya Ia Kerahkan Indranya Di Dalam Tubuhnya Baik Dalam Indra Pendengaran Indra Perasa Dan Yang Lain-lainnya Sehingga Ia Mempunyai Suatu Apa Iman Bayangkan Orang Buta Bisa Jalan Kanan Kekiri Hanya Menggunakan Apa Indra Perasa Indra Pendengar Begitu Juga Kepada Kita Apakah Kita Menggunakan Segala Kemampuan Yang ada Di dalam Tubuh Kita Baik Mata Mulut Tangan Atau Tindakan Kita Untuk Apa Memuji Dan Memuliakan Nama Tuhan Seperti Orang Buta Yakin Dia Dia Hanya Mendengar Yesus Datang Hanya Mendengar Kuping Berarti Indra Pendengaran Yang Dia Pakai Dan Ia Meminta Kepada Yesus Supaya Ia Disembuhkan Dengan Percaya Ia Sembuh Dengan Iman Kita Diselamatkan Mustahil Bagi Kita Tanpa Iman Kita Tidak Mungkin Apa Diselamatkan Kiranya Dengan Renungan Pagi Yang Markus Kulin Dengan Singkat Mudah-mudahan Ini Menjadi Ajakan Bagi Kita Karena Ayat Demi Ayat Judul Demi Judul Itu Berkaitan Semuanya Di Dalam Suatu Daging Kita Dengan Yesus Satu Daging Kita Dengan Istri Kita Maka Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Kita Mampu Mengarung Apa Suatu Batra Rumah Tangga Tidak Ada Itu Yang Namanya Apa Perceraian Kalau Kita Sudah Berpegang Teguh Kepada Yesus Kristus Begitu Juga Dengan Anak Anak Kita Bagaimana Kita Supaya Anak Anak Kita Berjalan Yang Di Jalan Yang Benar Tirul Tirulah Seperti Anak Anak Juga Diri Kita Bagaimana Kita Selalu Saling Memaafkan Begitu Juga Dengan Orang Si Kaya Dengan Unta Apakah Kita Mau Sebagai Orang Kaya Atau Sebagai Unta Yang Lolos Dalam Lubang Jarum Kiranya Kita Supaya Dengan Keimanan Kita Teguh Kita Selalu Melakukan Sesuai Dengan Kendak Yesus Tidak Mustahil Lubang Jarum Apa Bisa Kita Lewati Upah Mengikut Yesus Yaitu Apa Selalu Melayani Dan Menjadi Hamba Maka Kita Akan Mendapatkan Upah Yaitu Di Kerajaan Surga Upah Dua Kali Lipat Yang Akan Diberikan Yesus Kepada Kita Begitu Juga Mengenai Pelayanan Yakobus Permintaan Kedudukan Tidak Salah Meminta Suatu Kedudukan Tetapi Lihatlah Diri Kita Apakah Kita Benar-benar Telah Melayani Dan Telah Terkemuka Bagi Hal layak Orang banyak Mengenai Apa Firman Tuhan Dimana Kita Telah Membagi Kita Kita Telah Mengabarkan Segala Pekabaran Tuhan Yang Belum Mengenalkan Tuhan Maka Semuanya Itu Akan Kita Dapat Baik Kekayaan Maupun Apa Terkenal Di Dalam Masyarakat Jika Kita Melakukan Sesuai Dengan Markus Sepulia Yang Diajarkan Bagi Kita Kita Baca Dan Kita Renungkan Dan Seperti Orang Buta Kita Mengimani Keimanan Kita Maka Tidak Mustahil Kita Mendapatkan Satu Tiket Yaitu Padahal Saat Yesus Datang Kedua Kali Kita Memiliki Kerajaan Surga